Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang mengadakan kegiatan kolaborasi Generasi Z menuju Indonesia Emas 2024 di kantor Kes Bangpol Kota Tangerang pada selasa 23 Juli 2024 dengan peserta 52 orang mahasiswa yang ada di Kota Tangerang. Pemerintah kegiatannya kolaborasi mendengarkan Generasi Z yang menunia di Kota Tangerang dengan peserta 52 orang mahasiswa. Selanjutnya kegiatan ini dihadiri juga oleh penjabat Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin Esos MSI didampingi oleh Kepala Badan Kes Bangpol Teguh Suprianto dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Tangerang Kaonang serta hadir juga beberapa narasumber diantaranya Kepala BNN Kota Tangerang Ibu Joseph Hien Vivik Cangkung, Akademisi Universitas Muhammadiyah Tangerang Doni Irawan Hasibuan MA dan Praktisi Kepemudaan Rian Erlangga. Diharapkan melalui kegiatan ini pemerintah Kota Tangerang dapat memberikan layanan-layanan pemerintahan dengan model ketinggian. Harapan kita dengan acara ini pemerintah bisa merespon dengan cepat. Apa sih kebutuhan-kebutuhan generasi milenial bisa memberikan layanan-layanan pemerintahan dengan model ketinggian. Sehingga masyarakat kita yang prosentasi generasi Z-nya itu lebih dari 60% di Kota Tangerang bisa merasakan pemerintah hadir dengan kondisi ketinggian. Kemudian generasi Z dapat berperan aktif dalam memberikan masukan, saran dan terus berkolaborasi untuk memajukan Kota Tangerang. Pesan saya kepada semua adik-adik generasi milenial, gen Z, untuk terus memberikan masukan, saran dan berkolaborasi untuk menunjukkan Kota ini. Karena kemajuan Kota ini adalah untuk kita semua, untuk memberi uang untuk hidup, untuk bekerjasama, untuk menikmati indahnya Kota dalam suasana keluargaan dan kebersamaan. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara generasi Z, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, Indonesia dapat memanfaatkan potensi penuh generasi muda ini untuk mencapai tujuan menuju Indonesia Emas 2045.